cara buat jengkol biar nggak bau jengkol biar racunnya juga hilang guys ini direndam sama air tuka ya direndam sama air tuka satu malam besok pagi baru dimasak siang atau sore gitu setelah nanti diganti pagi diganti airnya direndam sama air garam lagi nah sekarang sama air tuka dulu Oke simpan satu malam dulu masukkan di restriker ya tutup hai guys Hai saya masak jengkol tapi bumbunya bumbu udah jadi sambal nasi lemah ini kan cuman cabai dengan bau merah ya jadi boleh dibuat sambal ini jengkol satu kilo jengkol daun salam bau merah setengah santan aja diikuti terus masakan yang mudah dan praktik semangat masukin aja kedalam nanti direndam sampai setengah jam ya guys masakan jalan diokasi terus mudah sedikit males lagi males lagi males hai 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 nanti sampai kering airnya nanti jadilah rendang jengkol nanti jadilah rendang jengkol ini dia sirupu sampai kering guys nanti jadi rendang jengkol juga guys jadi saya selamat menikmati hai hai Terima kasih.